Ketersediaan listrik untuk rumah tangga Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan penyediaan akses listrik melalui pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik sampai ke daerah pedesaan. Salah satu program yang dicanangkan dari Kementerian ESDM adalah Bantuan Pasang Baru Listrik. Untuk mengetahui seperti apa program Bantuan Pasang Baru Listrik tersebut, saksikan hanya di Speak Afterlife. Selamat siang Pak Nugroho dan juga Pak Lingga. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung berbincang mengenai topik kita pada hari ini ya Pak ya. Untuk Pak Nugroho terlebih dahulu nih Pak, yang ingin kami tahu bagaimana awal mula inisiasi program BPBL ini Pak? Oke, gimana inisiasi program BPBL ini tentu saja diawati dengan apa-apa perlunya kita memberikan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia ya. Baik itu di wilayah terluar maupun di wilayah, di desain-desain yang ada di wilayah. Walaupun itu sudah padat, tetap aja kita harus mengalir itu ke seluruh wilayah Indonesia. Dan tentu saja untuk gimana kita meningkatkan rasio elektrifikasi 100% ini yang kita utamakan. Nah, dalam perjalanannya ini ternyata masih banyak yang belum dialiri oleh listrik ini. Teman-teman rumah tangga yang kurang beruntung gitu ya, di isko Indonesia ini ada aja beberapa. Yang penyebabnya diantaranya mereka tidak mampu untuk membayar biaya pasang listrik, kemudian ada SLU-nya, ada juga biaya-biaya yang lain gitu. Dan totalnya sih cukup lumayan buat mereka. Karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang 30 itu diberikan kewajiban untuk membantu. Membantu untuk rumah tangga yang nggak beruntung ini. Dengan caranya apa? Dengan cara memberikan bantuan pasang baru listrik. Nah, ini yang kami kerjakan di mulai tahun 2022 sampai sekarang. Ini sudah berjalan lumayan. 2022 itu ada sekitar 80 ribu yang tercatat kita bantu untuk pasang baru listrik. Jadi sebetulnya sasaran utamanya adalah saudara kita yang masih belum mampu seperti itu ya Pak Elam? Masih belum mampu, ya. Yang belum mampu. Nah, sebetulnya targetnya kita juga yang belum mampu dan rumah tangga yang dia punya di depan dia ada akses listrik, dia tidak bisa, tidak mampu, atau dia masih numpang dari tetangga. Jadi yang itu yang berbahaya gitu. Betul. Karena kalau dia menumpang dari tetangga itu bisa jadi bahaya gitu kan. Betul. Ya, sih kan selain aman juga harus andal gitu. Jadi ini kita amannya itu harus benar-benar diperhatikan. Lalu untuk sebarannya sendiri Pak, apakah sebarannya ini hanya di pulau Jawa atau di pulau-pulau terluar juga? Ya, sebaran ini di seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia di tahun 2022 itu ada sekitar 22 provinsi ya, dan di 2023 ini ada 34 provinsi. Dan 2024 nanti rencanakan mungkin agak turun karena tergantung juga anggaran yang ada. Jadi ini yang kita, ya mudah-mudahan bisa meningkat dari 80 ribu, kemudian jadi 125 ribu, nah cuman 2024 ini jadi balik lagi ke angka 80 ribu. Nah, terkait biaya juga. Nah, itu 22 provinsi di tahun 2022, di tahun 2023 ada 34 provinsi. 2024 saya pikir ini akan menurun dari provinsi yang terjadi di tahun ini. Jadi untuk alokasi penganggarannya dipergerakan akan menurun? Menurun. Di tahun 2024 itu, karena yang jumlah sasarannya hanya 80 ribu, jadi tahun ini 125 ribu pasti akan menurun dari sisi anggaran juga akan menurun. Dan ini kita belum tahu ke depannya kalau memang, ini kan antara pemerintah, Rituala Jenderal Ketengarai Sili kan juga diinisiasi juga oleh DPR RI. Jadi komisi 7 DPR RI yang kita bersama-sama untuk disetujui dulu harus sama DPR RI. Baik, ini kan tadi sudah disampaikan juga, sudah terpasang 80 ribu, seperti itu ya Pak ya. Lah, tanggapan dari Pak Lingga ini Pak. Bagaimana tanggapannya terhadap program yang sudah berlangsung ini? Apakah sudah di, Bapak Kira-Kira ini sudah cukup sukses atau masih perlu ditingkatkan lagi? Baik, program ini cukup sukses. Kemudian ada asliter yang dalam hari ini sebagai partner dari pemerintah. Dan gunanya asliter ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Di mana peraturan-peraturan ataupun hal-hal yang menyangkut tentang program yang mendesak begini, biasanya pemerintah menyampaikan kepada asliter. Dan asliter ini meminta kepada semua anggota agar kiranya kita selalu mensukseskan program ini. Dan juga asliter ini juga menghimbau kepada anggota, karena anggota ini juga bekerja adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Karena bagaimana pemeriksaan ini dilakukan sebenarnya adalah pemerintah, bukan kita. Tapi karena pemerintah merasa ini tidak mampu karena ada 4 juta pelanggan setiap tahun, sehingga diberikan kepada pihak ketiga. Nah, dalam hal inilah kita asliter berusaha agar anggota-anggota ini berusaha untuk mentaati aturan-aturan yang ada. Lalu, apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga inspesi teknik nih Pak, dalam mensukseskan program BPBL ini? Nah, tentang pelaksanaan daripada BPBL ini, memang kita di dalam anggota asliter, kita menyamakan persepsi. Bahwa apa saja yang diinginkan oleh pemerintah di dalam hal pelaksanaan pemeriksaan ini. Pertama, adalah tenaga teknik yang bekerja, kita harus berusaha agar sesuai dengan standar yang ada. Kemudian, peralatan-peralatan daripada lembaga-lembaga inspesi, kita buat standar yang sama. Kemudian yang ketiga, sebaran-sebaran daripada BPBL ini, karena seluruh Indonesia, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena begitu ada yang tertinggal, program ini dianggap pilih kasih. Ah, betul. Pilih kasih. Sehingga kita minta atau menghimbau kepada semua anggota, dan kita monitor di dalam keanggotaan kita, agar pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan target APBN. Karena ini APBN, APBN ini. Bahwa pekerjaan ini selesai dan berfungsi adalah berdasarkan hasil daripada, terakhirnya adalah sertifikat laykooperasi yang diberikan oleh lembaga inspeksi tadi. Baik. Nanti kita masih akan berbincang ya Pak ya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu bantuan pasang baru listrik dan keselamatan ketenaga listrikan. Masih bersama dengan Pak Nugroho, dan juga Pak Lingga di sini. Kita masih berbincang lagi dengan Pak Nugroho. Pak, yang didapatkan oleh masyarakat penerima manfaat ini apa saja Pak? Ada beberapa ya, diantaranya dapat lampu LED, kemudian ada 3 lampu LED, kemudian kabel listrik, kemudian ada juga instalasi kontak-kontak, saklar tunggal, terus saklar-saklar lain-lain, banyak sekali yang kita dapat termasuk dan pemasangan. Juga dapat SLU juga, SLU-nya kita berikan gratis, kemudian pasti ditambah pulsa, pulsa token ya, token dari 100 ribu. Dan ini 900 volt ampere yang dikasih, jadi bukan 450 lagi, sekarang 900 volt ampere yang kita kasih ke mereka, ini yang kita bagi. Jadi setiap rumah itu, setiap ada saklarnya, kemudian dikasih juga lampunya ada 3, kemudian dikasih SLU-nya, kemudian dikasih juga ada pulsa-nya kita kasih 100 ribu. Jadi sudah komplit? Sudah tinggal pakai, sudah tinggal masuk, tinggal masuk, tinggal dinyalakan, mereka sudah tinggal dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Bisa juga mereka kalau yang sedang berusaha UMKM, mereka bisa lakukan itu dengan 900 volt ampere, saya pikir itu sudah cukup buat rumah tangga ya. Bapak sempat singgung tadi sedikit mengenai SLO atau sertifikat laik operasi, itu sebetulnya apa Pak? Sertifikat laik operasi itu suatu uji kemampuan di dalam suatu proses listrik yang sudah terpasang gitu. Jadi artinya setiap rumah atau rumah instalasi yang sudah terpasang listrik, itu harus diuji melalui sertifikat laik operasi. Kita istilahnya kita tes gitu lah, apakah itu aman, andal, bisa digunakan. Nah kalau itu sudah aman, andal, segala macam itu bisa berarti dia lulus dalam ini yang tak bisa digunakan di rumah itu. Nanti kita kasih sertifikat laik operasi. Itu wajib di semua rumah tangga. Semua instalasi itu wajib. SLO baik itu di instalasi yang rumah tangga, walaupun yang di besar-besar, bahkan di pembangkit pun juga harus. Di sini pun juga harusnya ada SLO-nya. Ya, karena ini berbanding lurus dengan keselamatan juga ya? Ya, ada keselamatannya juga di situ. Nah, manakala tidak ada SLO itu ya, kita nggak tahu ya proses pemasangannya seperti apa, standarnya seperti apa. Itu kan ada SNI-nya, alat-alatnya harusnya ada SNI, terus kemudian yang memasang pun harus mempunyai sertifikat kompetensi tenaga teknik. Jadi nggak sebarangan. Jadi orang yang memasang itu seperti teman-teman di LITR ini, nggak boleh. Beliau ini, anak buahnya beliau ini yang nggak punya sertifikat kompetensi. Jadi beliau harus punya sertifikat kompetensi di seluruh perusahaan LITR itu harus punya itu. Kalau nggak, ya ini yang ada sanksinya nanti. Oh, ada sanksinya juga ya Pak? Ada sanksinya. Jadi bukan hanya keselamatan, tapi ada sanksinya juga yang dilakukan? Sanksi bagi lembaga. Kalau dari Pak Lingga sendiri nih Pak, pentingnya untuk SLO ini mungkin selain keselamatan ya Pak? Apakah ada kepentingan lain atau, dan pentingnya juga kita mempunyai NIDI untuk pelanggan? NIDI dan SLO, ini sebenarnya kalau NIDI itu dari perusahaan bangsang, sedangkan SLO dari lembaga inspeksi. Jadi pemerintah sekarang ini kelihatannya sudah membagi pengawasan ini. Bahwa bangsang yang tadinya bagaimana pengawasannya, sudah diawasi dengan memakai IT yang ada si Ujang Gatrik namanya. Ujang? Si Ujang Gatrik. Semua data yang ada di konsumen itu masuk ke si Ujang Gatrik. Jadi bisa dikontrol pemerintah. Ah, baik. Nah, NIDI itu, nomor penganal instalasi, itu ada nomornya. Nomornya itu juga dari pemerintah. Nah, kemudian SLO pun nomornya dari pemerintah. Sehingga apabila ada gangguan di instalasi yang sudah selesai dianggap, itu mampu telusur. Mampu telusur siapa yang bangun, siapa yang SLO-nya. Nah, mbak bisa bayangkan kalau ada 4 juta setahun. Nah, ini nggak bisa dikontrol pemerintah. Akhirnya dipakailah si Ujang Gatrik ini. Bahwa kita tidak bisa menggunakan atau SLO keluar tanpa masuk ke si Ujang Gatrik. Iya, betul. NIDI juga nggak bisa keluar tanpa ke si Ujang Gatrik. Jadi, menurut hemat kami, ini sebenarnya pemerintah dengan adanya si Ujang Gatrik ini sudah lengkap pengawasan itu. Nah, ya sudah dipastikan. Sudah dipastikan. Aman gitu ya, Pak. Nah, dari Pak Nubroho lagi nih, Pak. Ini percayaan teknis untuk mendapatkan bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat itu syaratnya apa aja, Pak? Bantuan, ya itu tadi yang di awal saya sampaikan bahwa untuk rumah tangga yang tentu saja belum berlistrik itu sudah pasti. Kemudian rumah tangga yang di depannya ada aliran listrik, cuma dia nggak mampu untuk memasang listriknya, atau dia nyantol ke tetangga. Itu yang persyaratan yang harus kita tertip-tertipkan di situ. Jadi, mereka harus tahu betul. Dan ini, kalau mereka berkeinginan untuk mendapatkan itu, mereka bisa menyampaikannya ke kepala desa atau ke lurah. Untuk menyampaikan itu saja harus ada approval juga dari pemerintah daerah setempat. Bahwa ini memang daerah rumah tangga ini memang belum mempunyai listrik, rumah tangga ini memang kategorinya nggak mampu, beruntung. Nah, ini yang kita ambil apa, ke Bantu dulu, lebih terlebih dahulu. Karena sangat berbahaya manakala dia nyantol dari tangga. Itu yang kita kejar sekarang. Sekarang banyak sekali itu listrik yang nyantol dari tangga. Masih banyak juga di kota-kota besar seperti itu, Pak? Banyak, banyak sekali. Dan mungkin juga masyarakat belum banyak yang aware mengenai SLO yang tadi Bapak sebutkan tadi. Instalasi hanya terpasang saja, tapi SLO kita masih belum tahu apakah sudah ada. Tapi kalau dipasang dengan program ini, sudah pasti langsung mendapatkan SLO? Pasti, dia dapat media, dia dapat SLO-nya juga. Dipasang oleh teman-teman LITR yang menyampaikan itu. Itu wajib diberikan kepada itu, termasuk dalam satu paket. Baik. Kalau nantinya masyarakat yang mungkin belum memiliki SLO seperti itu, Pak? Atau ya sudah memasang tapi belum mengerti mengenai SLO, apakah bisa mengajukan belakangan atau akan terkena sanksi nantinya? Bisa, bisa mengajukan, bisa mengajukan melalui, bisa dipilih tuh lembaga inspeksi teknis yang Pak Lingga tadi melalui Ujang Gateri kan yang terketahuan. 17 perusahaan yang masuk dalam lembaga inspeksi teknis. Nah, itulah mereka-mereka ini yang teman-teman Pak Lingga ini yang mengerjakan untuk mendapatkan SLO. Kalau yang NIDI itu yang bekerja di pembangunan dan pemasangan. Perusahaannya berbeda. Dan yang memeriksa itu adalah LITR, lembaga inspeksi teknis. Nah, baik. Nanti kita masih akan berbincang ya Pak, ya Pak Nugroh, ya Pak Lingga. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch. Masih bersama dengan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagaan Listrikan, Bapak MP Dwi Nugroh, dan juga Ketua Umum Asliter, Bapak Lingga. Bapak kita masih akan membahas mengenai keselamatan ketenagaan listrikan juga di siang hari ini. Tapi saya mau ke Bapak Lingga terlebih dahulu ya Pak, ya. Ini yang ingin kami tahu nih Pak, bagaimana lembaga Bapak ini memastikan instalasi yang dipasang pada program ini layak operasi? Jadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa LITR ini pengatuhannya diusahakan sama. Karena semua peralatan yang terpasang di instalasi tegangan rendah, seperti BBBL, itu sudah standar. Artinya bahwa semua merek, semua peralatan itu sudah memenuhi standar, sehingga lembaga untuk memeriksa ini, dia hanya melihat merek. Mereknya sudah tahu. Kalau tidak ada embos seperti embosnya itu, di merek itu berarti ini pas. Nah, dari situ dia bisa mencek satu-satu setiap peralatan yang terpasang di instalasi rumah. Nah, dari situlah dia mengatakan ini sudah memenuhi persyaratan, dan kemudian terutama masalah grounding, grounding daripada sistemnya. Apakah di-grounding di meternya, di meternya di KWH itu? Nah, kalau itu sudah di-grounding, berarti sudah layak operasi diberikan oleh lembaga inspeksi untuk instalasi tersebut. Baik. Jadi untuk pengawasan dipastikan aman semuanya Pak ya? Ya. Baik. Untuk Bapak Nugroho, tadi kan sempat kita sebutkan sedikit mengenai aplikasi Ujang Datri. Itu sebetulnya apa Pak? Aplikasi ini kita menyebutnya si Ujang. Si Ujang. Si Ujang. Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrikan. Di mana di dalamnya ada seluruh aspek yang terkait dengan proses baik itu pemasangan industri, baik itu pencarian, pemeriksaan, pengawasan, semua ada di situ. Jadi termasuk badan usaha apa saja yang ada di situ, tempatnya Pak Linggani yang ada di TR, termasuk juga lembaga sertifikat kompetensinya ada semua di situ. Nah, ini yang kita, jadi apa ya, one stop shop. One stop shop. Oh, semuanya ada. Semua ada di situ. Jadi sekarang pelanggan listri nggak perlu lagi dia cari-cari, di mana, di mana, nggak perlu. Cukup aja, ada buka si Ujang Datrik, si Ujang.sdm.go.id, udah ada semua di situ. Termasuk maunya memasang listrik kah, atau dia mau mencari pembangunan pemasangan, perusahaan-perusahaan tempatnya Pak Linggani, itu ada semua di sana, termasuk juga biaya-biayanya. Betul. Sampai ke biaya-biaya juga ada. Standart biaya ada. Standart biaya itu kan sekitar 60 ribu ya. Ya, 60 ribu. 60 ribu rupiah per rumah. Itu kalau beliau yang meriksa, ternyata, wah ini nggak benar yang memasang. Membangun pemasangan rumah ini nggak benar. Kabel-kabelnya nggak sesuai standart. Tadi beliau bilang kan, itu tugas beliau, ini dibetulkan dulu. Kabelnya disandarkan dulu, terus orangnya yang masang gimana nih? Jangan-jangan orangnya yang masang nggak punya sertifikat kompetensi. Itu juga nggak boleh. Jadi lanjut sekalian ke yang keselamatan ketenagaan listrikan. Jadi seujang-jangan itu fasilitas atau untuk mencari pencarian kita, apa yang kita mau terkait dengan semua proses bisnis ketenagaan listrikan ada di sana. Kemudian dari situlah kita bisa melihat juga, orang-orang yang sudah masuk ke situ harus mempunyai standart kompetensi yang bekerja. Sama termasuk juga peralatan yang digunakan. Harus SNI, standart nasional Indonesia. Jadi setelah selain NIDI dan SLO yang kita sampaikan, kita kasih untuk keselamatan ketenagaan listrikan, itu tadi juga yang disampaikan. Paling nggak harus ada, hal-hal teratnya harus standart nasional Indonesia. Yang bekerja harus punya sertifikat kompetensi, tenaga. Badan usahanya itu harus tersertifikasi di kami. Jadi setiap badan usaha yang bergerak di bidang ketenagaan listrikan, nggak bisa di asal kerja gitu. Kecuali ada sertifikat badan usaha dari kami. Ya semua itu sudah terangkum dari satu sehingga kita harapkan keselamatan ketenagaan listrikan bisa lebih dipantau lagi. Mengapa penting Pak mengenai keselamatan ketenagaan listrikan? Ya sangat penting sekali karena listrik itu kan selain berbahaya, selain ini bermanfaat juga berbahaya. Sampai ke dapur, sampai di teman-teman listrik kan berbahaya sendiri. Ini yang kita perlukan. Nggak bisa orang sembarangan menggunakan, kayak tukang-tukang itu ya, bohong maaf. Tukang-tukang kan kalau kita punya di rumah, biasanya ada yang kita punya tukang bangunan, tukang bangunan, jagoannya. Kalau masalahnya, itu nggak bisa begitu saja. Itu mengangkut keamanan. Kamanan keselamatan dia gitu. Manakala dia tidak mengikuti prosedur, itu bisa jadi dia menjadi korban. Mengakan bahaya listrik. Ini yang kita manfaatkan. Kita juga mengadakan juga program sertifikasi rakyat, proserat namanya, khusus tukang-tukang batu. Jadi kita certified mereka, kita sertifikasi supaya mereka bisa kerja dengan sertifikat yang itu. Nah bekerjanya di mana? Teman-temannya Pak Lingga ini di luka. Ah luar biasa. Jadi ada sertifikasinya juga ya Pak ya? Ada sertifikasi tukang-tukang batu itu kita certified gratis juga. Ini waktu kita sangat terbatas. Bapak, Pak Nugula, terima kasih. Pak Lingga juga terima kasih sudah hadir di sini. Dia juga sudah menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya keselamatan dalam ketenaga listrikannya Pak ya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Chaya pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.